Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! 3-1, meski dalam setiap setnya terpau tipis. Pada dua set awal, penampilan tim Jakarta Lavani sangat baik. Namun pada set ketiga pertahanannya sempat goyah hingga akhirnya kalah nilai. Namun pada set keempat, tim asal Jakarta ini mampu mengembalikan keunggulan nilai. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono turut menyaksikan secara langsung laga tim yang ia pina tersebut. Asisten pelatih Jakarta Lavani Alopeng menyatakan, meski dalam laga ini timnya mampu meraih kemenangan, namun ia akan terus mengevaluasi pemain agar setiap pertandingan mampu menghasilkan penampilan prima. Kali ini terlepas dari mana kami menang, kami juga harus pandai-pandai bagaimana berlokasi pemain agar pada setiap penampilan tersebut ini dalam kondisipi. Bisa yang terlepas dua, sehingga kemana setiap tiga yang sedang dipergantian, disitulah mulai berkembang lainnya. Terus yang lalu, ini yang paling pentingnya, tetap kita pasti berharap tidak bertemu lagi, karena ada pertemuan yang berkembang paling, ya, berkembang solo. Sementara itu, tim Voli Putri Bandung BJP Tanda Mata pun tampil memukau pada Jumat malam. Tim Asuhan Alim Suseno tersebut berhasil meraih kemenangan sempurna 3-0 atas tim Voli Putri Jakarta Pertamina Fastrong. Pemenang pada putaran pertama Final Four ini nantinya akan berlagak dalam Grand Final Pro Liga 2023 di Yogyakarta pada pertengahan bulan Maret mendatang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Surya Wicaksono, Kantor Berita Antara, Muartaka. Terima kasih telah menonton!